Halo teman-teman belajar obat, jumpa lagi dengan saya Apothekerian di channelnya belajar obat seperti biasa, kalau di channel ini tuh berarti kita akan ngomongin tentang obat-obatan ya baik obat kimia maupun obat herbal dan untuk di video kali ini kita akan ngomongin tentang obat herbal nih yaitu si jati cina atau daun sena atau ada juga yang nyebutnya daun seno nah biasanya sih kalau di masyarakat banyak dipakai buat untuk laksatif ya atau buat memperlancar buang air besar nah yuk kita bahas tanaman sena itu sebetulnya kelompok besar ya ada banyak tanaman yang satu keluarga lah dengan tanaman sena meskipun yang cukup terkenal itu nanti ada sena alexandrina nah tanaman ini tuh dia tanaman berbunga terus polong-polongan gitu ya kalau secara daunnya dia tuh mirip kayak daun ketapeng cuma lebih kecil-kecil dan kemudian jati cina itu sering dijual di masyarakat baik dalam bentuk kapsul atau juga ada yang ngejual dalam bentuk teh atau ada juga mungkin yang dalam bentuk serbuk kering kayak gitu dan untuk penggunaannya klaimnya biasanya untuk mengatasi susah buang air besar atau sebagai laksatif dan juga untuk menurunkan berat badan atau untuk obesitas untuk tanaman sena ini dia mengandung banyak senyawa-senyawa metabolit sekunder baik kayak tanin, polifenol, kemudian juga alkaloid tapi yang cukup terkenalnya dan menjadi inti dari senyawa aktifnya yaitu adalah senokosit nanti untuk senokositnya ada yang A dan ada yang B dan dia itu kelompok atrakinon dan karena dia itu bentuknya glikosida maka ada juga yang menyebutnya sebagai glikosida sena sementara kalau untuk di pasaran nanti cukup banyak tuh sediaan-sediaan yang mengandung sena yang cukup terkenal mungkin pil laksing ya itu juga kandungannya sena sejak jaman dulu sena itu dia udah digunakan ya baik jaman mesir kuno itu udah dipilake dan penggunaan yang paling umum dia itu untuk mengatasi susah buang air besar dan ini adalah aktivitas dari senokosit A dan B nya itu ketika teman-teman menggunakan tanaman sena nanti kandungan senokositnya ini oleh bakteri yang ada di seluruh rencernah dia akan diubah menjadi renantron dan renantron inilah yang kemudian punya efek untuk memperlancar buang air besar kayak gitu ketika teman-teman menggunakan daun sena maka nanti kandungan senokosit A dan B nya ini dia akan diubah menjadi renantron oleh bakteri yang ada di seluruh rencernah nah si renantron ini kemudian dia akan mempengaruhi ekspresi dari aquaponin 3 dan efek ini kemudian akan membuat cairan ini jadi lebih banyak di seluruh pencernahan kita kemudian juga renantron ini bisa meningkatkan gerakan peristaltik usus ya sehingga nanti waktu transit makannya di seluruh pencernahan itu jadi lebih cepat tapi kalau mekanismenya sih nggak begitu diketahui ya cuman biasanya kita di kalangan farmasi itu nyebut daun sena sebagai iritan laksatif mirip kayak bisa kodil kemudian si renantron ini kemudian akan diubah kembali menjadi ren dan senyawa ren ini kemudian dia akan bisa merangsang sistem saraf parasimpatis kemudian efeknya akan meningkatkan jumlah ion klorida di seluruh pencernahan kalau ion kloridanya banyak di seluruh pencernahan maka nanti cairan itu akan lebih banyak berada di usus gitu jadi ya kalau cairannya banyak di usus nanti fesisnya jadi lebih lembek gitu jadi lebih mudah untuk dikeluarkan jadi punya efek deh sebagai obat konstipasi untuk penggunaan sena dalam menurunkan berat badan sampai saat ini tuh masih menjadi perdebatan dan belum clear ya nah hal ini tuh terjadi karena memang uji kliniknya itu belum ada jadi sampai sekarang itu sifatnya masih testimonial jadi kata orang yang mengkonsumsinya punya efek begini, begini, begini gitu dan dalam ilmu medis gitu kalau sifatnya testimonial itu belum bisa dijadikan sebuah standar yang baku namun kalau misalnya kita telah gitu apakah bisa sena ini nurunin berat badan? jawabannya sih iya nah kenapa seperti itu? karena tadi efek sena itu kan bisa melancarkan buang air besar ya sehingga nanti transit makanan itu jadi lebih cepat di seluruh pencernaan akhirnya penyerapannya jadi nggak begitu maksimal gitu ya akhirnya ya jadi berat badan bisa jadi turun selain itu juga sena kan tadi akan membuat cairan itu dikeluarin lebih banyak ya baik melalui fesis gitu bersama dengan tinja akhirnya nanti volume cairannya jadi makin sedikit nah kemudian juga teman-teman sena yang mempengaruhi aquaponin 3 ini juga akan menghambat reabsorpsi air di ginjal sehingga nanti lebih sering buang air kecil kalau lebih sering buang air kecil ya nanti badannya jadi nyusut ya jadi kering kayak gitu mungkin itu kali efek yang bisa nurunin berat badannya cuman tentu saja ini jadi mengkhawatirkan terjadinya dehidrasi selain terjadinya dehidrasi juga karena cairan banyak dikeluarkan dan biasanya pengeluaran cairan juga bersama dengan keluarnya elektrolit maka nanti bisa aja terjadi masalah gangguan elektrolit kayak gitu nah kemudian sena dalam ramuan Cina juga sering dikombinasi menjadi ramuan teh di atas dan efeknya ini bisa menurunkan nafsu makan dengan cepat kemudian lebih cepat membuang air kecil mempercepat makanan itu transit dan ini bisa menurunkan berat badan yang signifikan dan cepat cuman mengkhawatirkan dari segi keamanannya jadi cenderung berbahaya kayak gitu untuk cara minum sena jadi efek sena yang akan kita bahas disini tentu saja untuk yang mengatasi susah buang air besar karena kalau buah mengatasi berat badan atau overweight sampai sekarang kan belum clear dan dikhawatirkan justru berbahaya nah jadi yang akan saya bahas disini adalah cara minum untuk mengatasi konstipasi atau susah buang air besar untuk cara minumnya efek sena itu biasanya dicapai setelah 10-12 jam setelah penggunaan sehingga untuk waktu yang tepat minumnya kalau dia dalam bentuk teh, kapsul itu adalah malam nah dengan diminum malam gitu nanti pagi-pagi itu akan kerasa ingin buang air besar kemudian untuk konsumsi sena itu dibatasi maksimal cuman 7 hari gak boleh lebih dari itu nah konsumsi lebih dari itu bisa mengakibatkan si usus besar kita itu kehilangan fungsinya dengan baik sehingga nanti untuk menghasilkan efek defekasinya itu selalu memerlukan laksatif teman-teman selain itu penggunaan sena dalam jangka panjang itu juga dikaitkan dengan masalah pada fungsi hati dan juga masalah-masalah lainnya sehingga memang tidak dianjurkan untuk dosis dari sena sendiri ini tergantung ya umumnya kalau misalnya masih dalam bentuk serbuk kering dari daun itu sekitar 200-550 miligraman lah tapi kalau dalam bentuk senakositnya itu kurang lebih sekitar 20-35 miligraman kemudian untuk masalah keamanan dari sena efek samping yang paling umum dari penggunaan normal sena itu adalah rasa sakit dan kram di bagian perut ya kemudian juga diare, mual muntah dan seringkali juga disertai dengan adanya darah dalam fesisnya dalam beberapa laporan kasus penggunaan sena dalam dosis besar dan jangka panjang itu bisa merusak hati dan merusak ginjal tapi umumnya efek ini tuh efek yang akut dan fungsi hati biasanya akan jadi baik ketika nanti penggunaan sena ini di stop gitu atau dihentikan nah tapi ya kalau udah kayak gitu jangan diulang lagi kemudian teman-teman sena itu bisa mempengaruhi protein P53 nah kalau kita telah ah protein P53 itu adalah protein yang bisa mensupresi tumor nah biasanya orang yang cancer ini karena terjadi mutasi pada protein P53 ini atau P53 nah kemudian hal ini juga yang pada akhirnya memunculkan teori bahwa konsumsi sena ini bisa mengakibatkan mutasi pada P53 di kolon sehingga nanti bisa berpotensi mengakibatkan cancer kolon atau cancer khusus besar untuk penggunaan sena pada wanita hamil ini sampai sekarang juga masih menjadi perdebatan teman-teman senakosit yang terkandung dalam sena itu merupakan kelompok dari atrakinon dan biasanya untuk senyawa-senyawa golongan atrakinon itu mempunyai sifat genotoksik jadi dia itu bisa toksik terhadap DNA terutama sehingga umumnya penggunaan sena pada kehamilan trismester pertama itu harus dihindari kemudian untuk penggunaan pada trismester lanjutnya kayak 2 dan 3 itu tidak ditemukan adanya masalah dengan janinnya jadi ya aman-aman aja tapi untuk ahli herbal modern ini lebih banyak cenderung mengatakan bahwa sebaiknya memang sena ini tidak digunakan baik pada trismester-trimester akhir juga nah efek melilit di ususnya atau sakit pada saat buang air besarnya ini juga bisa menstimulasi rahim untuk terjadinya kontraksi nah hal ini kemudian ditakutkan bisa mengakibatkan kontraksi prematur atau bayinya tuh lahir jadi prematur jadi ya memang sebaiknya sih gak usah aneh-aneh lah kalau untuk ibu hamil ya kemudian juga untuk sena ini metabolitnya bisa disekresikan atau dikeluarkan ke cairan asih nah tapi ketika dicek tidak ada ya laporan bahwa efek pada bayinya itu muncul gitu jadi sebetulnya sih untuk ibu menyusui dalam dosis dan penggunaan normal itu masih bisa-bisa aja untuk kesimpulannya secara umum penggunaan sena ini bisa ya digunakan untuk mengatasi konstipasi atau sulit buang air besar sementara untuk efek penurunan berat badan sampai sekarang belum clear dan belum jelas ya jadi efek menurunkan berat badan dari sena itu memang ada nah cuman masalah keamanan terutama konsumsi jangka panjang itu masih menjadi perhatian yang benar-benar menjadi concern ya pada akhirnya memang obat ini tuh dia tersedia dalam bentuk OTC dan teman-teman itu bebas untuk membelinya gitu karena dia tuh obat bebas ya teman-teman bisa belinya di apotek atau di marketplace juga itu banyak nanti kandungan-kandungan sena kayak gitu nah cuman karena ini obat bebas otomatis nanti efeknya terhadap tubuh itu menjadi tanggung jawab teman-teman yang akan mengkonsumsinya untuk saran saya sendiri penggunaan sena ya untuk yang pasti-pasti aja gitu jadi kayak misalnya untuk buang air besar itu oke dan batasi penggunaannya itu untuk 7 hari aja jangan dosisnya jangan berlebihan dan kalau misalnya teman-teman punya masalah sakit-sakit tertentu kayak masalah dengan saluran pencernaan itu juga baiknya teman-teman konsultasi dulu dengan apotekernya supaya dapat informasi yang tepat ya saat penggunaan senanya oke teman-teman demikian untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya bye-bye